Halo kawan-kawan, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini saya mau menceritakan sebuah kisah luar biasa yang menarik namun penuh makna dan pembelajaran. Tentang perjalanan seorang pemuda cerdas yang penuh likalikuh dalam mencari sesuatu yang kosong di dalam dirinya. Mari kita bersama-sama menikmati sekaligus belajar dari kisah ini. Pada suatu masa dahulu, di sebuah kerajaan kuno yang dihiasi oleh indahnya arsitektur dan peradaban yang makmur, hiduplah seorang pemuda yang dikenal dengan nama Hiroshi. Dari usia muda, Hiroshi telah menunjukkan minat yang besar dalam memahami berbagai seni dan ilmu pengetahuan. Ia tumbuh menjadi seorang pelajar yang tekun, yang selalu tenggelam dalam kegiatan belajar, mengeksplorasi pengetahuan dari berbagai bidang ilmu. Namun, di antara semua pengetahuannya, Hiroshi merasakan kekosongan yang mendalam dalam pemahamannya akan hakikat kebijaksanaan sejati. Ia merasa bahwa meskipun ia memiliki pengetahuan yang luas, terasa ada sesuatu yang masih tersembunyi darinya. Suatu hari, ia mendengar cerita tentang seorang guru bijak yang hidup dalam kesederhanaan di hutan terpancil. Guru tersebut dikenal sebagai guru Zenkai. Kabarnya, ia memiliki pengetahuan yang luas tentang kebijaksanaan sejati dan memiliki gaya hidup yang sangat sederhana. Mendengar cerita tentang guru Zenkai, Hiroshi merasa bahwa inilah peluangnya untuk memenuhi kekosongan dalam hatinya. Dengan tekad yang kuat, Hiroshi memutuskan untuk melakukan perjalanan mencari ajaran sang guru. Perjalanan itu tidaklah mudah. Melalui hutan lebat dan medan berbahaya, Hiroshi melangkah dengan penuh perjuangan dan semangat. Hingga akhirnya, setelah melewati ujian-ujian alam yang sulit, Hiroshi pun tiba di tempat tinggal sederhana guru Zenkai. Guru Zenkai adalah sosok yang jarang bicara. Namun, aura kebijaksanaannya terpancar begitu kuat. Dengan hormat, Hiroshi mendekati guru Zenkai dan mengungkapkan harapannya untuk memahami esensi kebijaksanaan sejati. Setelah beberapa lama hening, guru Zenkai mengambil seruling bambu yang tergantung di dekatnya dan mulai memainkan melodi yang tenang. Melodi itu mengalun dengan lambut dan mengisi udara dengan keindahannya. Melalui melodi itu, alam seakan ikut bernyanyi dalam harmoni. Kemudian, setelah beberapa saat, guru Zenkai tiba-tiba berhenti bermain seruling dan menatap Hiroshi dengan penuh perhatian. Dengan suara yang lambut, guru Zenkai bertanya, Hiroshi terkejut oleh pertanyaan tersebut. Namun, dengan penuh perhatian, ia kemudian menjawab, Ya, guru Zenkai, saya mendengar suara seruling itu dengan jelas. Dengan senyum ringan, guru Zenkai berkata, Sekarang, dengarkanlah suara keheningan saat aku memainkan seruling ini. Hiroshi yang sebelumnya sudah mendengarkan dengan seksama, kini mencoba lebih dalam lagi. Ia menutup mata dan membuka telinganya untuk mendengarkan. Awalnya, pikirannya dipenuhi oleh berbagai macam pikiran dan suara-suara yang datang dari luar. Namun, dengan tekad dan ketekunan, Hiroshi mulai merasa keheningan yang ada di antara suara seruling tersebut. Hari berubah menjadi minggu. Dan minggu berubah menjadi bulan. Hiroshi tetap tinggal di sana. Terus belajar tentang suara keheningan di bawah bimbingan guru Zenkai. Ia belajar untuk merasakan keheningan dalam dirinya sendiri. Mengabaikan gangguan pikiran yang datang. Dan merenung dalam kedamaian. Suatu hari, ketika Hiroshi sedang duduk di dekat air terjun, ia merasa terhubung dengan alam secara mendalam. Ia mendengarkan suara air yang menghantam batu-batu, suara angin yang berdesir di antara pepohonan dan segala suara alam lainnya. Namun, di antara semua itu, Hiroshi mendengar suara keheningan yang semakin jelas. Rasanya seolah-olah alam sendiri sedang berbicara padanya melalui keheningan tersebut. Ia merasakan kedamaian dan kebijaksanaan yang datang dari dalam dirinya dan dari alam itu sendiri. Hiroshi terus mengembangkan kemampuannya untuk mendengar keheningan dalam setiap aspek hidupnya. Ia menemukan bahwa keheningan bukanlah ketiadaan suara semata, melainkan sebuah kehadiran yang mendalam, yang dapat mengarahkan kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Kisah tentang perjalanan Hiroshi dan ajaran guru Zenkai menyebar dengan cepat. Orang-orang dari berbagai tempat datang untuk belajar darinya. Hiroshi dengan tulus membagikan ajaran tentang kekuatan keheningan dan bagaimana ia dapat membimbing kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan dan kebijaksanaan. Suatu hari, seorang pedagang kaya bernama Kenshiro datang mencari Hiroshi. Kenshiro memiliki dua anak yang telah menjauh satu sama lain karena perbedaan pendapat tentang warisan mereka. Kenshiro berharap Hiroshi bisa membantu meredakan konflik di antara mereka. Hiroshi dengan tulus menerima Kenshiro dan kedua anaknya. Ia mengajak mereka berdua ke tempat yang sama di mana Hiroshi pertama kali memahami lebih jauh tentang keheningan bersama guru Zenkai. Dekat air terjun yang indah. Dalam keheningan alam, Hiroshi memberikan ruang bagi kedua anak Kenshiro untuk berbicara dan mendengarkan satu sama lain. Kedua bersaudara itu awalnya ragu, tetapi pada akhirnya mereka merasa nyaman untuk berbicara di hadapan Hiroshi dan alam sekitarnya. Dengan perlahan, mereka mulai berbicara tentang perasaan dan pandangan mereka. Saat mereka berbicara, Hiroshi dengan lembut mengajarkan mereka untuk merasakan keheningan yang ada di antara kata-kata mereka. Keheningan itu membuka ruang untuk pemahaman yang lebih dalam dan mengungkapkan makna yang tersembunyi dibalik emosi dan perbedaan mereka. Kedua anak Kenshiro saling mendengarkan dengan seksama. Saat mereka merasakan keheningan, mereka merasakan kedamaian di dalam hati mereka. Mereka menyadari bahwa konflik mereka sebagian besar berasal dari ketidakpahaman dan komunikasi yang buruk. Setelah beberapa waktu, ketika mereka berdua merasa lebih terhubung dan saling memahami, Hiroshi dengan lembut bertanya kepada mereka, Apakah kalian mendengar kebijaksanaan dari keheningan ini? Kedua bersaudara itu saling pandang dan dengan senyuman, mereka menganggup. Mereka merasa bahwa dalam keheningan itu, mereka menemukan kebijaksanaan yang mampu membawa mereka pada pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan mereka dan diri mereka sendiri. Kenshiro yang menyaksikan perubahan pada kedua anaknya merasa penuh haru. Ia tahu bahwa Hiroshi adalah anugerah yang berharga bagi keluarganya. Setelah hari itu, kedua anak Kenshiro mulai merangkul kekuatan keheningan dalam hidup mereka. Mereka belajar untuk mendengarkan dengan lebih cermat, berbicara dengan lebih terbuka, dan merasa lebih dekat satu sama lain. Kenshiro merasa berhutang budi pada Hiroshi atas transformasi yang terjadi pada keluarganya. Ia bertanya kepada Hiroshi, Bagaimana aku bisa membalas bimbinganmu? Hiroshi hanya tersenyum lembut dan berkata, Teruslah merangkul kekuatan keheningan dalam hidupmu dan bagikan hadiah ini kepada orang lain. Kenshiro mengerti, ia kembali ke desanya dengan hati yang penuh rasa syukur dan tekat untuk menjalani hidup dengan lebih mendalam dan bermakna. Hiroshi tidak hanya membantu individu-individu dan keluarga, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Ia terus mengajar dan membagikan kebijaksanaan keheningan kepada mereka yang mencari pencerahan dan pemahaman yang lebih dalam. Tahun demi tahun berlalu, dan Hiroshi menjadi seorang guru yang dihormati dan dicintai oleh banyak orang. Saat usianya semakin lanjut, ia tahu bahwa waktunya akan tiba untuk mengakhiri perjalanan fisiknya. Ketika saat itu tiba, murid-muridnya yang setia berkumpul di sekitarnya. Dengan senyuman yang lemah namun penuh kedamaian, Hiroshi berkata kepada mereka, Dengarkan suara keheningan dan kamu akan mendengar kebijaksanaan alam semesta. Kemudian, dengan mata yang terpejam dan tenang, ia menghumbuskan napas terakhirnya. Namun, warisannya tetap hidup di dalam hati mereka yang hadir, dan ajaran-ajarannya tentang keheningan dan pemahaman mendalam terus berkembang dari generasi ke generasi. Kisah Hiroshi dan kekuatan keheningan menjadi pengingat bahwa kebijaksanaan sejati seringkali dapat ditemukan dalam ruang di antara kebisingan dan gangguan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan merangkul kekuatan keheningan, kita membuka diri terhadap kemungkinan pertumbuhan, transformasi, dan hubungan yang lebih dalam dengan dunia di sekitar kita. Ajaran ini tetap hidup dalam hati manusia, mengingatkan kita akan pentingnya merenung, mendengarkan, dan merasakan kedamaian di tengah hirup-piku kehidupan modern. Semoga kisah Hiroshi dan kebijaksanaan keheningan ini menginspirasi kita semua untuk mencari pemahaman yang lebih dalam, dan untuk selalu membuka diri terhadap kekuatan keheningan yang ada di dalam diri kita dan di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton, tanggapan dan komentar kawan-kawan sangat kita tunggu. Jangan lupa like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton,